Kita akan membahas tentang metode persediaan yaitu LIVO, last in, first out. Dimana barang yang terakhir kita beli akan kita keluarkan pertama kali saat kita jual. Oke, disini ada soalnya dan disini ada lembar jawabannya. Kita menggunakan metode LIVO untuk perpetual. Jadi kita menjawabnya dengan kartu persediaan. Kita mulai. Yang pertama adalah persediaan awal. Buat tanggalnya. Karena metodenya LIVO, untuk saldo awal tetap letaknya sama. Baik itu metode LIVO, VIVO, maupun Average. Letak saldo awalnya ada di kolom saldo. Oke, lalu pembelian. Tanggal 5 pembelian. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode VIVO. Kali ini kita membahas metode LIVO. Langkahnya sama. Karena pembelian, maka barang akan bertambah. Jadi masukkan di dalam kolom masuk. Oke, saldo awalnya tadi. Ini yang pembeliannya, kita taruh di bawahnya. Oke. Kita beri warna untuk membedakan tanggalnya. Oke, kita lanjut tanggal 6. Tanggal 6 terjadi penjualan. Karena kita menjual barang, maka kita akan masuk ke kolom keluar. Karena saat terjadi penjualan, maka barang akan berkurang. Oke. Kita menggunakan metode LIVO. Last in, first out. Maka, saat penjualan, kita melihat kolom saldo-nya. Karena metode-nya LIVO, kita ambil yang dari bawah. Oke, kita jualnya 250. Kita ambil yang 200 dari sini. Kemudian, sisanya 50-nya, kita ambil dari yang harga ini. Oke. Karena ini, last in, first out. Jadi, yang terakhir masuk ini, kita keluarkan pertama kali. Oke. Untuk saldonya berapa? Jadi, kalau untuk saldonya, karena ini sudah habis, maka sisa yang ini. Berarti, angka ini kita kurangi dengan yang sudah kita keluarkan. Harganya sama seperti ini. Oke. Ya, sudah selesai. Jadi, sudah bisa membedakan mana Vivo, mana LIVO. Bisa dilihat dari video yang sebelumnya. Jadi, kalau LIVO itu, apabila terjadi penjualan, kita ambil yang barang masuk terakhir, kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya, tanggal berikutnya, tanggal 8, terjadi pembelian. Kita bikin keterangannya. Karena pembelian, maka masuk ke kolom masuk, karena barangnya akan bertambah. Oke, setelah ini, maka kita ke kolom saldo. Saldonya, kita salin dulu yang dari atas ini. Oke, sudah kita salin. Terus, saldo yang baru kita beli ini, kita copy saja. Nah, ini yang barang kita beli tadi, kita pindahkan di saldo. Letaknya di bawah. Nah, saldonya akan seperti ini. Kalau sudah, kita ke tanggal berikutnya. Tanggal 15, terjadi penjualan lagi. Oke, kita tulis keterangannya. Jika penjualan, maka kita taruh di kolom keluar. Terjadi penjualan sebesar 200 unit. Kita ambilnya yang harga dari bawah. Karena kita metodenya adalah LIFO. Last in, first out. Jadi, kita ambil yang terakhir masuk. Nah, ini terakhir masuk untuk di kartu persegihan. Kita ambil. Kita jualnya 200, kita tulis. Harganya kita ngikutin yang ini. Yang di bawah. Oke. Oke, kita kasih warna dulu. Saldonya bagaimana? Ini tetap kita tulis sama. Sudah 50 ini tetap. Ini sama. Kita salin ulang. Nah. Karena kita sudah jual 200. Di sini saldonya 500. Kita kurangi 500. Dikurangi 200. Jadi, kita buat 500. Dikurangi dengan 200. Pengkalinya adalah 17.000. Oke, kita kalihkan. Nah, kita warnai. Biar nampak bedanya. Oke. Kita lanjut. Tanggal berikutnya adalah pembelian. Kita buat tanggalnya. Karena pembelian, maka barangnya akan bertambah. Bertambah di kolom masuk. Harganya 13.000. Lalu, totalnya kita kalihkan. Unit dikali harga. Untuk saldonya. Berarti, angka yang di atas ini tetap. Berarti, angka ini sebenarnya kita tinggal nyalin aja. Kalau tulis manual itu, tinggal nyalin ulang. Terus, kita tambahkan yang terakhir ini. Nah, selesai. Kalau sudah, kita bikin keterangannya persediaan akhir. Akhir. Angkanya kita jumlahkan yang terakhir ini. Oke. Yang kita jumlah totalnya yang tiga ini. Yang tanggal terakhir. Nah, sudah selesai. Ini adalah metode LIFO. Last in, first out. Nah. Jadi, jika terjadi penjualan, harga yang kita lihat adalah harga barang yang terakhir masuk dulu. Nah. Oke. Sudah selesai kartu persediaan kita dengan metode LIFO. Terima kasih.